Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di video pembelajaran kita kali ini Terkait tentang bagaimana perawatan terhadap gigi sensitif Masalah gigi sensitif merupakan masalah yang sebenarnya paling banyak dialami oleh kita sendiri Kenapa? Ketika kita makan atau minum kemudian kita merasakan gigi kita milu Itu adalah sebenarnya salah satu ciri daripada gigi sensitif Kalau kondisi ini terus-menerus dibiarkan Maka ini akan menyebabkan aktivitas kita terganggu Banyak pasien yang datang ke dokter gigi khususnya mengilukan adanya gigi sensitif Prevalensi terkait gigi sensitif ini semakin lama semakin meningkat Sehingga perlu intensitas ataupun perhatian Terhadap bagaimana melakukan perawatan dan juga pencegahan terjadinya gigi sensitif Pada video pembelajaran kita kali ini Akan digambangkan penyebab-penyebab terjadinya gigi sensitif Kemudian bagaimana proses terjadinya Serta yang paling penting adalah perawatan terhadap gigi sensitif Dan satu kata kuncinya adalah pencegahan agar kondisi ini tidak terjadi lagi Berikutnya adalah video pembelajaran yang akan kami tampilkan Semoga ini bisa membantu kita semua untuk melihat lebih dalam bagaimana tentang gigi sensitif Selamat menikmati Video ini disusun di bawah bimbingan oleh dokter-dokter gigi pitulandari SPSI SP Perio Spesialis MP Konsultan Dibuat oleh dokter gigi Yulia Karen Saya sendiri dengan rekan saya dokter gigi Ferawati Asari Putri Rahmi Joytuna Brandon Julio Halim Dan Yolanda Elisa Siregar Pertama-tama kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan gigi sensitif Gigi sensitif adalah rasa sakit akibat rasangan thermal atau kimiawi Berupa makanan asam, manis, panas, ataupun dingin Apakah kamu tahu? Gigi sensitif itu umum terjadi Kejadian gigi sensitif ini terjadi satu di antara tujuh orang Lebih sering terjadi pada wanita Dan sering muncul pada saat melakukan aktivitas sehari-hari Perbedaan gigi sehat dengan gigi sensitif Pada gigi yang sehat Terdapat lapisan enamel Di mana lapisan enamel ini merupakan lapisan gigi paring luar Yang merupakan struktur terkuat dalam tubuh manusia Fungsi dari enamel gigi ini adalah untuk melindungi bagian dalam gigi Agar tidak terpapar oleh suhu, senyawa kimia dari makanan dan minuman yang dikonsumsi Sehingga mencegah terjadinya sensitifitas pada gigi Lapisan kedua merupakan lapisan dentin Di mana pada gigi yang normal, dentin ini akan tertutupi oleh enamel yang masih utuh Pada gigi yang normal, akar gigi akan tertutupi oleh ngusi yang masih utuh Perbedaan yang dapat dilihat pada gigi sensitif Pada gigi sensitif, enamel akan tampak terkikis Sehingga dentin akan terbuka atau terpapar Di mana pelindung dari gigi tersebut yaitu enamel Sudah hilang sehingga terdapat rangsangan yang langsung dapat mengenai dentin Gigi sensitif juga dapat disertai adanya gusi yang turun Di mana akar gigi yang biasa tertutupi oleh gusi sekarang terpapar Apa saja gejala-gejala yang terjadi pada gigi sensitif yang biasa dapat dirasakan oleh pasien Yang pertama adalah ngilu spontan terjadi saat gigi mendapatkan rangsangan Rangsangan ini dapat didapatkan dari saat makan makanan yang manis Atau bersuhu panas maupun dingin Yang kedua, rasa ngilu yang biasanya dirasakan bersifat tajam ataupun menusuk Durasinya cepat berangsur-angsur berredah setelah rangsangan dihilangkan Rasa sakit juga dapat muncul saat gigi terkena hembusan udara Apa saja penyebab terjadinya gigi sensitif? Yang pertama bisa dikarenakan terjadinya kerusakan pada lapisan enamel Dan juga bisa terjadi dikarenakan kerusaknya jaringan periodontium Atau kombinasi di antara keduanya Rusaknya lapisan enamel dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan penyebab terjadinya kerusakan enamel Yang pertama adalah abrasi Yang kedua adalah afraksi Yang ketiga adalah atrisi Dan yang keempat adalah erosi Kita akan membahas satu persatu Yang pertama abrasi Abrasi dapat terjadi dikarenakan cara menyikat gigi dan pemilihan bulu sikat gigi yang salah Pengikatan gigi yang terlalu kuat dan menekan Gerakan yang panjang-panjang Dan pemilihan bulu sikat gigi yang kasar dapat mengikis permukaan gigi Sehingga kesalahan tersebut dapat menyebabkan terjadinya gusi yang turun Atau yang biasa disebut dengan resesi dan abrasi gigi Yang kedua adalah afraksi Afraksi terjadi dikarenakan tekanan okusi yang berlebihan Sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan dari lapisan terluar gigi yaitu enamel Yang ketiga adalah atrisi Atrisi dapat terjadi dikarenakan kebiasaan buruk yaitu bruxism Di mana bruxism ini adalah kebiasaan menggertakkan gigi pada saat tidur Atrisi juga dapat terjadi pada pasien yang berumur lebih tua Dikarenakan penggunaan gigi yang terlalu lama Tanda dari atrisi adalah bentuk gigi yang hilang Gigi yang tampak memendek Dan gigi yang tampak rata Yang terakhir adalah erosi Erosi dapat terjadi dikarenakan konsumsi makanan-makanan yang bersifat asam Seperti minuman yang bersoda dan makanan yang manis Buah-buahan yang bersifat asam seperti menas, jeruk, lemon, kiwi Maupun minuman berakohol seperti wine dan bir Erosi pada gigi juga dapat terjadi pada pasien yang mengalami gasritis atau penyakit asam lambung Dan pasien yang memiliki kebiasaan memuntahkan makanan Gigi sensitis juga dapat terjadi pada orang yang mengalami kerusakan jaringan pendukung gigi yaitu periodontitis Periodontitis akan mengakibatkan terbentuknya ruang antara gigi dengan gusi Serta hilangnya jaringan ligamen periodontal dan tulang di sekitar akar gigi Sehingga dapat menyebabkan turunnya gusi atau resesi gingiva Serta keroposnya tulang Penurunan gusi tersebut dapat menyebabkan terpaparnya akar gigi Sehingga gigi menjadi lebih mudah ngilu ataupun sensitif Perbedaan penyebab rasa nyeri pada gigi Penyebab rasa nyeri pada gigi dapat terjadi dikarenakan dua hal Yang pertama adalah non-karies dan yang kedua adalah karies atau terjadinya lubang pada gigi Pada karies gigi, lesi karies diakibatkan oleh bakteri Dan dapat dirawat dengan penambalan atau restorasi pada gigi Berbeda dengan lesi non-karies Dimana lesi non-karies dapat terjadi karena bagian dentin gigi pada makota akar maupun akar gigi tersingkap Dan memerlukan perawatan yang tergantung pada penyebab terjadinya Cara mendeteksi keadaan gigi sensitif Yang pertama adalah dengan cara perhatikan daerah cedera pada gigi ataupun pada gusi Selanjutkan perhatikan apakah nyeri menetap atau hilang Apa yang memicu nyeri tersebut? Apakah nyeri meningkat pada saat pagi hari? Apakah nyeri dipucu oleh thermal sentuhan atau mengunya? Apakah nyeri tajam atau tumpul? Apakah nyeri terjadi pada satu gigi atau beberapa gigi? Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gigi sensitif Pasien juga dapat menjumpai ahli profesional atau dokter gigi untuk melakukan konsultasi dan juga pemeriksaan Terdapat berbagai cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gigi sensitif Cara yang pertama adalah dengan pemeriksaan menggunakan air siring Langkah yang pertama dokter gigi akan menempatkan kapas pada daerah yang akan dilakukan pemeriksaan Lalu operator akan menggunakan air siring dan menyempatkan udara pada daerah gigi yang dicurigai mengalami hipersensitifitas atau sensitif Dokter gigi akan menanyakan apakah pasien mengalami sensasi atau rasa ngilu Cara kedua dengan pemeriksaan menggunakan sensasi taktil Dokter gigi dapat menggunakan instrumen seperti sumber dan menggoresnya di permukaan yang dicurigai terjadinya sensitif Dan menanyakan kepada pasien apakah pasien mengurasakan ngilu setelah dilakukan penggesekan Cara yang ketiga adalah pemeriksaan depersensitifitas dengan menggunakan tes suku Pada video ini dilakukan dengan menggunakan tes suku dingin Alat yang dilakukan atau semprotan yang dilakukan dengan menggunakan kloroetil Langkah yang dilakukan adalah Mengisolasi daerah kerja Lalu operator dapat mengambil kata pelet dengan menggunakan inset Dan melakukan semputan dari kloroetil tersebut pada kata pelet Sesampai terdapat buka kristal pada kata pelet Setelah dilihat adanya buka kristal Operator atau dokter gigi dapat melakukan penempatan kata pelet tersebut pada daerah yang dicurigai Terjadinya hipersensitifitas atau sensitif Lalu operator dapat menanyakan kepada pasien apakah pasien merasakan sensasi yang tidak nyaman atau milu Ada pun pencegahan terhadap gigi sensitif Yang pertama adalah pemilihan bulu sikat gigi Bulu sikat gigi yang direkomendasikan adalah bulu sikat gigi yang halus sampai sedang Kemudian hindari penggunaan tusuk gigi Hindari tekanan yang terlalu kuat pada saat menyikat gigi Kemudian hindari menyikat gigi langsung setelah makan makanan yang asam Apa saja perawatan yang dapat dilakukan apabila gigi sensitif telah terjadi Yang pertama perawatan gigi sensitif yang dapat dilakukan di rumah Pasien harus menerapkan cara menyikat gigi yang benar Mengontrol faktor diet Dan menghilangkan faktor resiko terjadinya gigi sensitif Cara menyikat gigi Pada pasien yang sudah mengalami gigi yang sensitif Pasien dapat menggunakan pasta gigi khusus untuk gigi sensitif Seperti pasta gigi yang mengandung kalium nitrat, sengfloret, ataupun novamin Ada pun beberapa pasta gigi khusus gigi sensitif yang dapat dicari di pasaran Dapat dilihat di dalam tabel Untuk cara peningkatan gigi yang benar pada gigi sensitif yang diakibatkan karena busi yang turun atau resisi Akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Pramil Joypono Gigi dengan metode modifikasi steelman Dimana peningkatan gigi dengan metode steelman dimodifikasi Memang dianjurkan untuk pembersihan pada daerah dengan resisi ginifal yang parah Disertai tersingkap nyakar gigi Untuk menghindari destruksi yang lebih parah pada jaringan akibat abrasi sikat gigi Peningkatan dilakukan dengan menempatkan bulu sikat sebagian berada pada servikal gigi Dan sebagian pada ginifal di dekatnya Dengan ujung bulu sikat mengarah ke apikal membentuk sudut miring dan porus panjang akar gigi Bulu sikat ditekankan ke arah gigi fa sehingga gigi fa terlihat pucat Sikat gigi kemudian digerakkan maju mundur pendek-pendek sebanyak 20 kali pada setiap posisi Sambil bergerak ke arah koronal sepanjang gigi fa cekat Gigi fa bebas dan permukaan gigi Untuk dynamics rekimp manter pandangan tinggi Sikat gigi pertama Sikat gigi pertama Sikat gigi kali Sikat gigi Di sikat gigi 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 �� Perawatan lain yang dapat dilakukan di rumah adalah dengan pengaplikasian sengfloret pada gigi yang ngilu atau keseluruh permukaan gigi. Selanjutnya makanan yang perlu dihindari dan dikontrol. Dapat dilihat pada tabel berikut. Perawatan gigi sensitif yang dapat dilakukan di klinik. Perawatan gigi sensitif yang dilakukan di klinik dapat dibagi menjadi 3 bagian atau 3 perawatan yaitu yang pertama perawatan minimal invasif, yang kedua adalah perawatan yang invasif, dan yang terakhir adalah perawatan blok transmisi saraf. Untuk perawatan minimal invasif, dapat dilakukan aplikasi bahan aktif seperti bahan aktif oksalates, karnis kavitas, stronium chloride, komposite resin, gluma, ataupun kalsium hidrokside. Ada pun juga perawatan minimal invasif lainnya adalah penggunaan laser sebagai desensitisasi. Perawatan yang invasif, terdapat beberapa jenis perawatan, yang pertama adalah pulpotomi, yang kedua adalah penambalan resin komposit, yang ketiga adalah cangkok jaringan nona untuk menutupi akar gigi yang telah terpapar. Perawatan blok transmisi saraf dilakukan apabila perawatan minimal invasif dan invasif tidak dapat mengurangi rasa nyeri, sehingga perawatan blok transmisi saraf dapat dipilih yaitu adalah perawatan saraf atau root canal treatment, perawatan saluran akar, ataupun dilakukan pencabutan gigi. Ini adalah saat ini kita diakhir dari video pembelajaran ini. Saya rasa kita semua sudah memahami bagaimana penyebab, proses terjadi, perawatan, dan pencegahan terhadap blok transmisi saraf. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat memotivasi kita, kemudian meningkatkan antusiasi kita untuk tetap melakukan kunjungan ke dokter gigi, dan tidak menyepelekan bila kondisi-kondisi gigi sensitif yang terjadi. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabarakatuh, di wabarakatuh, di wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.